Media sosial diagam sebagai alat yang ampuh untuk menggiring opini, membentuk persepsi publik, dan mempromosikan diri. Bahkan ada yang mengatakan siapa yang berhasil menguasai media sosial, ini akan menguasai banyak orang. Maka dari itu, perebutan kekuasaan di media sosial ini juga sangat sengit. Halo guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, Suara Rana akan membahas sebuah artikel yang sangat menarik yang ditulis oleh Kak Syardi yang berjudul Waspada Serangan ke Akun Pro NKRI. Berkuasai medsos dan berkuasa di 2024. Politik memang menarik ya guys, apalagi saat menjelang pemilihan presiden. Riuh dan gegap gempita mirip acara besar semacam piala dunia atau bahkan olimpiade. Sosok yang bertarung di Pilpres ini memiliki basis massa dan pendukung tersendiri. Mereka ini kadang adu debat, adu nyanyir, adu argumentasi, adu gagasan hingga tidak jarang terjadi adu jotos. Putus pertemanan, retaknya hubungan keluarga hingga kandasnya percintaan. Ini adalah salah satu atau satu dari sekian banyak kisah sedih berbau politik. Yang tidak kalah menariknya adalah adu penggiringan opini di media sosial. Masing-masing kubu berusaha menunjukkan kelebihan calon pemimpin yang didukung kepada masyarakat. Tidak jarang, kedua kubu ini juga saling perang di media sosial. Ada yang menggunakan cara yang benar, tapi ada yang memakai cara yang busuk. Ada yang menggunakan hoax, ada pula yang menggunakan narasi hitam penuh fitnah. Ada yang barbar menghalalkan segala cara agar pemimpin yang didukungnya. Ini menang, tidak peduli apa dampak parahnya di masa mendatang. Kita ambil contoh ketika Pak Jokowi mencalonkan diri di Pilpres tahun 2014. Narasi-narasi hitam bermunculan dengan masif guys. Salah satunya, ini dari tabloid obor rakyat yang pertama kali terbit pada Mei 2014. Isinya adalah fitnah kepada Pak Jokowi dengan headline yang sangat biadab. Topiknya beragam mulai dari Pak Jokowi anak Tionghoa. Ayah Pak Jokowi adalah Cina, Pak Jokowi antek asing, Pak Jokowi capres boneka, Pak Jokowi didukung partai salib, deislamisasi ala Pak Jokowi dan lain-lain. Masih banyak lagi. Tahun 2019, ketika Pak Jokowi kembali mencalonkan diri, pola busuk yang dilakukan pihak lawan ini kembali diulangi. Hanya saja ada sedikit bumbu agama dan ada pengerahan pasukan demo berjubah agama yang lebih intens. Fitnah tetap subur dan menjamur. Kampanye hitam tetap merajalela. Politisasi agama, ulama, surga dan neraka sedang naik daun setelah dianggap efektif saat digunakan di Pilgub DKI 2017 lalu. Bahkan sebelum itu, ini sudah ada kelompok Muslim Cyber Army atau MCA yang diduga terkait dengan Salacen. Mereka bertugas menyebarkan informasi sesat ke media sosial mengenai isu kebangkitan PKI, pembunuhan ulama dan juga ujaran kebencian berbau sara. Jaringan mereka ini sangat besar dan menggurita. Juga terkoordinasi dengan rapi guys. Tapi semua itu gagal total. Tidak peduli segila apapun fitnah dan kampanye kotor yang dilancarkan, Pak Jokowi ini tak terbendung dan ditakdirkan jadi presiden selama dua periode. Dan sekarang masih banyak pihak yang sudah ancang-ancang menetap tahun 2024. Sekarang tahun 2021 persiapan harus dimulai. 2022 siap berkira, 2023 dan 2024 menghadapi pertarungan besar. Di zaman yang makin digital, media sosial diagam sebagai alat yang ampuh untuk menggiring opini, membentuk persepsi publik, dan mempromosikan diri. Bahkan ada yang mengatakan siapa yang berhasil menguasai media sosial, ini akan menguasai banyak orang. Maka dari itu, perebutan kekuasaan di media sosial ini juga sangat sengit. Beberapa hari yang lalu kita tentu tahu ada beberapa akun yang diserang. Akun ini terkenal sebagai pembela pemerintah dan tidak kenal menyerah melawan narasi dan juga propaganda dari kelompok pengacau Nusantara. Banyak sekali akun-akun lain yang akan jadi sasaran berikutnya. Why? Kenapa? Alasannya mudah karena akun-akun ini dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penggelangan dukungan kepada pemerintah. Mereka membuat pemerintah terkesan sangat kuat, sehingga sulit sekali dikalahkan. Buktinya adalah Pilpres 2019 lalu. Serangan licik dan juga kotor pun tidak mempan. Politisasi agama yang dulunya laris baka canggoreng pun juga menjadi tidak laku. Siapapun yang menjadi lawan pemerintah saat ini sudah cukup pintar untuk menyadari bahwa akun pembela pemerintah adalah rintangan penghalang yang sangat mengganggu. Maka dari itu dibuatlah narasi Bazar RP, yaitu bazar bayaran yang dipelihara oleh pemerintah. Bazar RP perusak demokrasi, penghancur negara, biang keonaran. Label jelek berusaha disematkan kepada mereka. Narasi ini pun juga mengandung sebah kode bahwa bazar ini harus disingkirkan guys, tidak peduli apapun caranya. Makanya jangan heran beberapa akun jadi ditarget dan akun ini pun juga dianggap sangat mengganggu. Alurnya juga cukup mudah dipahami. Akun pembela pemerintah ibarat benteng pertahanan. Begitu benteng di jebol, pasti menjadi lebih mudah untuk menyerangkan dan harapan mereka sebenarnya mudah ditebak, yaitu menyingkirkan akun-akun tersebut satu persatu. Terlepas apakah bisa atau tidak. Mereka tidak pernah kepikiran untuk adu debat atau gagasan. Mereka berniat menggunakan cara kasar, yaitu mematikan akun. Ini cara yang biasa dilakukan kalau kalah debat. Kalau cara lurus, tidak mempan, mau tidak mau harus pakai cara yang berbar kan? Ibarat cinta ditolak, dukun pun bertindak. Mereka mulai gelap mata menggunakan jalan pintas senang licik. Tentu saja untuk menumbangkan banyak akun sekaligus butuh dana yang tidak sedikit pula. Hanya pemain besar yang mampu melakukannya. Coba bayangkan ketika mereka berhasil menumbangkan akun-akun yang menjaga benteng. Apa yang terjadi kemudian? Mereka bisa dengan mudah menguasai ruang media sosial. Mereka lebih gampang menyebarkan narasi atau opini yang diinginkan. Berbagai isu apapun bisa dipelintir dan dijadikan sebagai narasi yang menguntungkan mereka dan juga merugikan pihak lawan. Untuk jangka pendek yang diincar adalah pemerintah. Pemerintah lebih mudah diguncang isu yang semakin tidak terkendali. Untuk jangka panjang, ini mereka ingin menguasai media sosial agar dapat mempengaruhi publik demi ambisi di tahun 2024. Bisa dibayangkan, kelicikan seperti apa yang akan mereka sebarkan jika tidak ada akun pembela pemerintah yang menghalau itu semua? Dan perlu diingat, sebuah negara bisa hancur karena propaganda, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial. Lihat saja kerusuhan di Papua pada 18 Agustus 2019 lalu, Veronica Goma ditetapkan sebagai tersangga karena dituding menjadi provokator atas cuitanya di Twitter mengenai kasus yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Sebuah provokasi di media sosial bisa melebar kekerusuhan besar. Konflik di Timur Tengah pun juga salah satunya juga karena media sosial. Jadi betapa berbahayanya jika kelompok sebelah berhasil membungkam semua akun pembela pemerintah? Selanjutnya, ini menjadi penguasa opini untuk kepentingan di tahun 2045 nanti. Media sosial bisa jadi alat perang sekaligus senjata politik. Jika propaganda mereka berhasil di media sosial, ada kemungkinan mereka akan menguasai negara ini. Pertanyaannya, apakah kita rela negara ini jatuh ke tangan mereka? Negara akan jadi apa jika dikuasai kelompok haus kekuasaan yang hanya mementingkan perut sendiri mencari cara untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dan bahkan penggilah hilafah? Mereka kompak bersatu untuk berkuasa. Nah, apakah kita akan diam saja? Gimana nih guys menurut kalian? Diskusikan di kolom komentar ya. Bye-bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.